Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kita semua sehat semua di sini Dan terima kasih kepada Pak Asef Yang sudah mengundang kami Untuk sharing pengalaman, informasi Dan juga pengetahuan lah Berkait dengan proses KLHS Yang kita susun pada hari ini Yang kita akan coba bagi pada hari ini Sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman dari PSL ITB Maka kami akan coba share terkait dengan Bagaimana posisi KLHS sebagai instrumen Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan Jadi perkenalkan nama saya Eric Tugu Premiantoro Saya Reri menjabat Direktur PDL KWS Dulu saya banyak di Amdal Saya lihat ada bu Purna tuh Di dalam Apa itu Anggut peserta pelatihan tuh Jadi saya banyak dulu bergerak di Amdal Sekarang 2 tahun ini saya Pindah ke unit PDL KWS Jadi disini konteknya adalah Semangatnya adalah integrasi Jadi nanti akan ada berbagai instrumen yang coba kita integrasikan Sampai ke integrasi di level tapak nanti Di konteknya integrasi untuk Amdal Maupun kegiatan-kegiatan perizinan Saya akan memulai aja Materi ini Jadi nanti mungkin akan ada 3 konsep dasar Yang kita, 3 topik yang kita coba bahas ya Nah materi ini terlalu panjang mungkin Saya akan tidak akan menjelaskan secara satu persatu Secara detail mungkin ada beberapa yang akan saya highlight Nanti kita akan lebih banyak ke proses diskusi nanti Jadi yang pertama mungkin terkait dengan konsep dasar dulu Bagaimana konsep dasar LPPLH dalam kontek pembangunan berkelanjutan Yang kedua adalah bagaimana proses KLAS Kita lakukan berdasarkan pendekatan HITS ya Jadi holistik, integratif, tematik, dan spasial Dan yang terakhir adalah bagaimana kita ke depan nanti Membangun sistem tata kelola PDL KWS Terintegrasi secara elektronik nanti Yang nanti akan membantu proses KLAS Lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang Itu mungkin 3 hal yang akan kita coba bahas Nah ini kita kembali ke konsep dasar dulu Konsep dasar ini ada regulasinya sebenarnya Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca di Pasal 12 Di Undang-Undang 32 Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Basisnya pemanfaatan sumber daya alam Karena kita bicara KLAS Kita akan bicara konteknya pemanfaatan sumber daya alam Dan secara berkelanjutan Maka ada 3 aspek penting yang harus kita jaga Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam tadi Harus bisa menjamin kebelanjutan proses dan fungsi lingkungan Itu satu Kedua kebelanjutan produktivitas lingkungan Nah ketentuan ini kalau digambar adalah Yang ada di sebelah kanan Yang kita kenal sebagai sistem ekologi Artinya semua proses KLAS Sampai ke proses-proses instrumen PPLH Harus bisa menjamin agar Siklus materi tidak terjadi pencemaran Siklus air tetap bagus Biodiversitas tetap terjadi Segala macam Sehingga bisa semuanya bisa menjamin Jasa lingkungan tadi Bisa dilakukan secara berkelanjutan lah Konteknya kita bisa terus bisa memanfaatkan Manfaat ekosistem ataupun jasa lingkungan tadi Nah kunci ini disini adalah bagaimana mengurangi tekanan Dan yang kedua adalah Konteknya adalah yang ketiga dari amanat undang-undang 3 Tiga pemanfaatan SDI tadi Harus bisa menjamin keselamatan mutu hidup dan kejahatan masyarakat Nah konteknya ada disini adalah Di kontek human social system tadi Nah kuncinya KLAS adalah Mengintegrasikan antara aspek Ekologikal system Dengan human social system tadi Bahwa sistem kita hidup manusia Itu ada tata nilai Pengetahuan, kelembagaan teknologi Itu menjadi basis Bagaimana proses KLAS bisa mengintervensi ini semua Sehingga tekanan terhadap lingkungan bisa berkurang Dan lingkungan terus bisa memberikan manfaat bagi ini Nah disini pada saat kita melakukan intervensi Akan ada berbagai macam pertarungan disini Bisa kolaborasi, bisa konflik, bisa konflik kepentingan Dan berbagai yang mahal Nah kuncinya KLAS adalah Kita mencari win-win Bukan menang kalah Tapi adalah bagaimana kita mengintegrasikan Tiga aspek penting Yang pertama adalah pemanfaatan SDH tadi Memang bisa mendukung kualitas hidup To prosperity Kemudian memang diterima secara aspek sosial Dan itu memang dari segi ekologi Ataupun lingkungan memang relatif Ekologi ke sound lah konteksnya Dan itu tidak mudah untuk mengintegrasikan tadi Tapi itu adalah instrumen yang kita akan coba ini Ini konteks yang gambar pertama ini Jadi dan disini basis nanti PPLH Dan basis regulasi yang akan kita kembangkan Semuanya basisnya adalah Berbasis incremental services Jasa lingkungan konteksnya Jadi bagaimana hubungan antara sistem sosial manusia Dengan konteksnya adalah Dengan ekologi ke sistemi ini Basis untuk kita pelajar KLAS pada hari ini Kita mempelajari mendalami tentang KLAS pada hari ini Nah dari gambar tadi Maka tadi inilah gambaran lebih sederhana Bagaimana intervensi KLAS tadi itu dilakukan Di beberapa aspek tadi Terkait dengan bagaimana kita menjaga Agar jasa lingkungan tetap berkelanjutan Kemudian juga aspek lingkungan Tekanan dan juga aspek manfaat Ataupun kualitas untuk meningkatkan kualitas hidup Memang bisa kita wujudkan Nah karena konteksnya pembangunan berkelanjutan Maka dari tiga aspek tadi Maka kuncinya KLAS ini sesuatu yang tidak mudah Dalam prakteknya tidak sangat-sangat sulit sekali Tapi kita berusaha dengan instrumen tadi adalah Kita mencari, mengintegrasikan, menyimbangkan Tiga aspek penting tadi KLAS adalah bagian dari governance tadi sebenarnya Untuk bagaimana mengunculkan tiga hal tadi Konteknya seperti itu Jadi tiga hal mulai dari landscape Sampai ke konteknya nanti KLAS bisa memberikan arahan Di level-level kegiatan tadi Nah konteknya sekarang kita punya SDGs Nah dalam kontek RPGMD Nah ini menjadi sangat penting nih Ada beberapa parameter indikator yang diatur Peraguran Negeri Tapi konteknya secara kesimpulan sederhana Bahwa dalam hal-hal dari KLAS kita bisa Mengujudkan kualitas lingkungan Maupun kualitas kehidupan manusia Indikator-indikatornya bisa menggunakan Indikator yang ada di SDGs tadi Nah yang paling penting juga Di dalam kontek pembangunan kita saat ini Mungkin Pak Medril kemarin sudah mengadres Adalah bahwa tahun sekarang nih Tahun 2020 sampai 2024 Itu predi awal Predi pertama bagaimana kita menerapkan Pembangunan rendah karbon Jadi bagaimana kita memang mendorong Nah nanti KLAS dihalafkan juga bisa mendorong Upaya-upaya pembangunan rendah karbon tadi Ya pemerintah karbon, jutan, green blood Segala macam adalah konsep-konsep Yang secara filosofi dasar Relatif sebenarnya sama Hanya berbagai jargon-jargon Yang memang terminologi yang digunakan Oleh berbagai pihak tadi Nah kemudian kita lihat di Undang-Undang 32 Kita punya instrumen Di Undang-Undang 32 Dari asyik perencanaan sampai penegakan hukum Nah KLAS walaupun di aspek pencegahan Dan relatif ada sebagai safeguard di hulu Tetapi sebenarnya KLAS bisa memberikan warna Atau bisa diintegrasikan dengan instrumen-instruman yang lain Mulai dari aspek perencanaan Nanti kita lihat sampai ke aspek Kepenegakan hukum pengawasan itu bisa Bisa digunakan Untuk KLAS bisa digunakan Untuk melakukan itu seperti itu Karena basis datanya KLAS pada dasarnya adalah Data informasi tentang landscape tadi Yang harus diterjemahkan Kemudian dikembangkan Sebagai basis untuk kegiatan-kegiatan Di level tapak Maupun benegakan hukum Jadi semangatnya di sini Adalah walaupun terbagi menjadi 6 aspek KLAS adalah bagian dari Instrumen penjagaan Tapi intinya KLAS tidak bisa berdiri sendiri Tanpa kita mengintegrasikan Dengan berbagai instrumen yang lain Baik sifatnya command and control Voluntary Maupun pendekatan-pendekatan Sifatnya keuangan finansial Walaupun market-based approach Nah ini kuncinya Di undang-undang 32 Tugas kita KLAS KLS adalah bagian dari PPLH Maka tugas KLAS adalah Menjamin yang pertama adalah Memastikan daya dukung Daya tampung itu tetap terjaga Kemudian kualitas lingkungan hidup Yang di sini diindikasikan Dengan indikator Baku untuk lingkungan hidup Atau indeks pencemaran Atau IKLH Ketika baku kerusakan itu Relatif tetap baik Jadi tidak Tidak rusak Ataupun tidak cemar Nah ini menjadi konteks Kuncinya adalah Pemantuan kualitas lingkungan Jadi sangat penting Nah upaya tadi KLAS Tujuannya adalah Lewat instrumen KLAS Bagaimana kita bisa mendukung Perlacaan fungsi Maupun penjagaan pencemaran Di sini KLAS Akan menjaga di level landscape Landscape sustainability 1-11 itu kita Anggap proyek sustainability Yang akan di amdal Nah proyek-proyek satu sama Sebagian dari landscape Nah informasi di landscape Bisa memberikan warna Untuk didetailkan Bagian dari bahasa Dalam konteks amdal Bagian dari Data informasi awal Untuk scooping lebih detail Di tingkat tapak proyek Sehingga akan ada keberlanjutan Dari proyek sustainability Sampai ke landscape sustainability Dan ini beberapa Konteks Untuk konteks sawit Beberapa negara Eropa Sudah mengembangkan Namanya trace Jadi tracing Apakah sawit tadi Berasal dari Kegiatan yang berkelanjutan Mulai dari level kegiatan Sampai ke level juristiksi Konteks ini di sini Bisa landscape tadi Nah ini berbagai Instrumen yang kita punya KLAS adalah Salah satu instrumen Tapi KLAS Tidak bisa berdiri sendiri KLAS harus diintegrasikan Dengan berbagai instrumen Yang lain Nah tujuannya adalah Dalam mereka Mandat Undang-undang 32 Adalah maupun Undang-undang rasa Adalah Mengwujudkan Kedaulatan lingkungan Yang disebut oleh Prof. Jimmy Asidiki Undang-undang 45 Ini adalah Sebagai basis Daripada ekokrasi Atau kedaulatan lingkungan Tadi Nah ini Ini ruang lingkup Yang Yang kami Lihat Yang kami punya Ruang tanggung jawab kami Dan ini menjadi basis Kita melihat bahwa Kuncinya adalah Integrasi Jadi nanti ke depan Kita akan mengumumumkan Sistem tata pola Terintegrasi Dengan menggunakan Sistem informasi Jadi yang pertama adalah Di sini KLAS ada Ada di sini Posisi yang warna merah Dan bagaimana Posisi KLAS Dikaitkan dengan Instrumen yang lain Jadi di sini KLAS adalah Sarana Tools Bagaimana Ini bisa Mewarnai Ataupun Mengintervensi Berbagai kebijakan-kebijakan Dan rejalanan program Dari yang sifatnya Ruang Spasial Maupun Kebijakan pembangunan Dan juga bisa Memberikan arahan Bagi Amdal Tapi KLAS Tidak akan ada Maknanya Tanpa ada Gukungan data Dan informasi Di sini Data informasi Di sini adalah Data-data Sintenarisasi lingkungan Kemudian nanti Ada ecoregion Kita punya Bisa menitilkan Di tingkat ecoregion Dari dukung Nah kalau bagi Ada kabupaten Yang sudah punya RFID Bisa digunakan Maupun instrumen ekonomi Kita bisa Manfaatkan di sini Kontek KLAS Sekitar Nah KLAS Kalau bagian teman-teman Di konsultan Amdal Begitu nyusun KLAS Jadi konsultan Amdal Kan lebih enak tuh Karena dia sudah Punya informasi Di level landscape Yang akan Ditilikan lebih lanjut Di level Usaha kegiatan tadi Konteknya Nah ini kontek integrasi Dari inventarisasi Nah nanti kita akan Lihat bagaimana Bentuk konkret Dari integrasi tadi Nah ini integrasi Di level Tadi di level hulu Nah ini di level Project tadi Jadi KLAS Tadi seperti kanan Menjadi basis Perencanaan Setguard di level Tapak Dan juga nanti Basis bagi Perasaan kegiatan Usaha kegiatan Sehingga landscape Di tingkat tapak Memang bisa menjamin Landscape di level Berkelanjutan Dalam kontek-kontek Tertentu KLAS bisa menjadi Basis untuk proses Pengambilan keputusan Di bidang izin Nah itu kita sudah Coba di beberapa Kasus Itu bisa menjadi Basis Kita integrasikan Antara hasil KLAS Andal dengan Perizinan tadi Mampu ke depan Sebenarnya bisa menjadi Basis untuk Proses penegakan Hukum tadi Nah disini contoh Bagaimana Proses ini Terintegrasi dengan Sistem keuangan Berkelanjutan Jadi teman-teman OJK Teman-teman perbankan Memanfaatkan Dokumen lingkungan Tadi Itu sebagai Basis untuk Proses pengambilan Keputusan Terkait dengan Pemberian kredit Perbankan Bagi usaha kegiatan Mereka gunakan Sebagai dokumennya Sebagai Basis perencanaan Maupun Sebagai ini Dalam konteks Di internasional World Bank Kemudian juga ADB Sudah menggunakan Mekanisi seperti ini Untuk Integrasikan Di Indonesia PT SMI Kalau teman-teman Terlibat di Dokumen lingkungan Untuk beberapa Kediatan Yang di BISMI Nah itu Standarnya Internasional Standar Menggunakan Dokumen lingkungan Tadi Nah ini Saya menjelaskan Sekilas Bagaimana Posisi KLAS Menjadi Instrumen Penting Yang memang Bisa Asal Didiagunakan Secara optimal Dan efektif Bisa Memutus Memujudkan Ini Konteknya Nanti Mari kita Bersama-sama Membangun Instrumen Tadi Menjadi Lebih Efektif Dengan Mengembangkan Berbagai Infrastruktur Tadi Disini Nah ini Kontek Konkret Integrasi Tadi Jadi Konteknya KLAS Itu hanya Instrumen Alat Yang Wajib Didukung Oleh Berbagai Informasi Geospasial Tadi Jadi Untuk Analisis KLAS Tidak Akan Bisa Ada Manfaatnya Jika Tanpa Didukung Oleh Data Informasi Geospasial Tadi Konteknya Disini Kita Mengintegrasikan Berbagai Macam Data Informasi Geospasial Dari Berbagai Sumber Nah Karena KLAS Adalah KRP Pemerintah Sebenarnya Data Informasi Geospasial Hubungannya Pemerintah Dan Pemerintah Akan Jauh Lebih Mudah Konsultan Penyusun Sifatnya Membantu Yang Di Depan Adalah Pemerintah POKJA Lewat POKJA Tadi Nah Ini Integrasinya Lewat Contoh KLAS Dengan Ada Integrasi Tadi Kita Bisa Memberikan Warna Bagaimana RTRW RDTR RJVP Itu Mampu RTRW Harus Dilakukan Nah Kemudian Nanti Dengan Integrasi Spasial Tadi Kita Bisa Memberikan Arahan Untuk Di Level Amdal Tadi Konteknya Nah Tujuannya Nanti Dekum Mampu Bakum Mutu Ataupun Indek Pencemaran Ataupun Kerusakan Itu Bisa Dijaga Tadi Konteknya Ini Nanti Akan Ada Contoh Saya Akan Memberikan Beberapa Contoh Kongrid Bagaimana Mengintegrasikan Semuanya Ini Tadi Nah Karena Tadi KLAS Juga Adalah Levelnya Bagian Dari Proses Integrasi Dari Level Lensif Ke Level Project Maka Ini Ada Beberapa Regulasi Yang Teman Teman Harus Kuasai Ini Dalam Kontek Penyusunan KLAS Sampai Ke Level Kebelanjutan Di Level Project Tadi Jadi Yang Pertama Adalah Berbagai Regulasi Terkait Dengan Proses Perencanaan Ruang Tidak Hanya Di Undang Tata Ruang Tapi Undang Berbagai Sektor Juga Teman Harus Kuasa Ini Karena Nanti Pilihan Pilihannya Adalah Pada Saat Kita Menentukan Suatu Kegiatan Dari Satu Lopos Tentu Kita Akan Screening Ada Tiga Aspek Yang Harus Kita Lihat Aspek Regulasi Kemudian Dari Aspek Teknis Maupun Aspek Manajemen Jika Regulasi Tidak Boleh Pertanyaannya Ada Tidak Teknologi Kemudian Kalau Tidak Teknologi Maka Yang Akan Melakukan Inventasi Kegiatan Punya Kapasitas Atau Tidak Ini Berbagai Regulasi Yang Nanti Teman Tidak Bisa Cari Disini Saat Kelompokan Berdasarkan Pengalaman Menjadi Tujuh Kelompok Yang Teman Teman Harus Kuasai Nanti Dan Ini Berasal Dari Berbagai Macam Sektor Regulasi Tadi Jadi Kuncinya Teman Teman Sebagai Proposional Karena KLHS Adalah Bukan Scientifik Tapi Aspek Legal Regulasi Sangat Penting Mengintegrasikan Antara Aspek Scientifik Sosial Aspek Aspek Legal Regulasi Disini Itu Tadi Sebagai Pengantar Gambar Umum Tadi Nah Sekarang Bagaimana Contoh-contoh KLHS Pendekatan KLHS Dilakukan Dengan Pendekatan Holistik Tematik Integratif Dan Spasial Jadi DNA KLHS Adalah Hits Tadi Holistik Tematik Integratif Dan Spasial Karena Kalau Kita Bicara KLHS Tanpa Kita Bicara Hits Ini Kelihatannya Agak Aneh Karena Basis KLHS Spasial Basisnya Landscape Tadi Pendekatan Holistik Tematik Integratif Spasial Menjadi Kata Kuncinya Ini Menjadi DNA Bagi Proses KLHS Tadi DNA Bagi PDL KWS Ini Definisi Sangat Perjelaskan Teman Bisa Baca Nanti Di Undang Nah Ini Kontaknya Bagaimana Filosofi Jadi KLHS Bersama Dengan Amdal Itu Akan Menjadi Instrumen Set guard Dalam Rangka Mengawal Kegiatan Jadi Nanti Akan Ada Shifting The Borden Tidak Hitsi Amdal Tapi Kita Harus Memperkuat Set guard Di level Di hulunya Kontaknya Nah Ini Kata Kuncinya Proses KLHS Sama Proses Amdal Sebagai Informator Assessment Ada Tiga Hal Yang Memang Harus Bisa Menjadi Kata Kunci Jadi Integrity Ada Standar Nah Nanti Ini Kita Punya Badan Standar Nanti Mungkin Dengan Mas Adi Kedepan Kita Bisa Kembangkan Bagaimana Proses Proses Kajian Lingkungan Termasuk KLHS Dan Amdal Memang Bisa Berasakan Standar Yang Telah Disepakati Bersama Kemudian Yang Paling Penting Adalah Bisa Memberikan Informasi Yang Memang Kredibel Relevan Untuk Membelian Keputusan Informasi Tadi Dalam Rangka Menyeimbangkan Tiga Aspek Prosperity Kemudian Aspek Sosial Kemudian Aspek Lingkungan Tadi Dan Memang Yang Paling Penting Adalah Proses Tadi Sebagai Instrument Kejigaan Bisa Didayah Gunakan Untuk Menjamin Kebelanjutan Tadi Kontaknya Ini Dari Barry Shettler Bagaimana Suatu Kajian Lingkungan Harus Dilakukan Tadi Ini Nanti Bisa Dilihat Ini Sama Dengan Jenis KRP Yang Wajib KLAS Kalau Di Amdal Ada Permen 38 Disini Kita Enggak Serikit Amdal Disini Ada Beberapa Kegiatan Yang Memang Enggak Pasti Wajib KLAS Nah Disini Kata Kuncinya KLAS Dalam Konteks Regulasi Yang Ada Itu Akan Dilakukan Mulai Dari Pencanaan Sifatnya Makro Rencana Tata Ruang Yang Umumnya Maupun Rencana Tata Yang Sifatnya Rinci Sampai Ke RDTR Nah Kedepan Di Omnimus Law Malah Nanti Akan Ada Integrasi Antara Perencanaan Ruang Di Laut Dengan Perencanaan Ruang Di Darat Maka Nanti Dari Teman-teman Pakar Nanti Bantuan Dari Teman-teman Pakar Dari ITB Misalnya Bisa Mendiversiasi Level Kedetailan Bagaimana KLAS Ditingkat Rencana KLAS Di RDTR KLAS RDTR Kita Sudah Punya Pedomannya Kalau Kita Menggunakan Sebagai Penculian Amgal Kita Bisa Gunakan Permen 24 Tapi Kata Kuncin Sekarang Mendiferensiasi Tadi Dan Juga Bagaimana Mengintegrasikan Antara Satu KLAS Dengan KLAS Lain Termasuk Dengan KLAS Dengan Daratan Karena Dari Konteks Regulasi Wilayah Di Daratan Itu Nol Mil Nol Mil Itu Walaupun Dia masuk Coastal Tapi Kalau Masuk Teristirah Menjadi Rananya Teman-teman Di ATR Teman-teman KKP Coastal Hanya Menjabuk Perairan Pesihir Dari Nol Mil Ke Arah Laut Rananya Dari Teman-teman KKP Baik Di Rata Rowang Laut Maupun RCWP 3K Tapi Kedepan Nanti Dengan Omnibus Law Kedua Instrumen Tadi Kemungkinan Besar Akan Di Integrasikan Nah Ini Contoh-contoh Integrasi Konteknya Dari Segi Regulasi Mungkin Kita Bisa Pecah Karena Nanti Saat Ini Untuk Rencana Tata Rowang Nasional Sebagai Contoh Kalau Ada Dua Matra Laut Dan Darat Teristrial Maka Propresi Nanti Pasti Akan Diskusinya Terpisah Tapi Ya Tidak Apa-apa Propresi Terpisah Tapi Kajiannya Terintegrasi Yang Paling Penting Salah Satu Kajian Baik Matek Maupun KLIS Terintegrasi Tadi Disini Nah Disini Kata Kuncinya KLIS Sebelum Yobjanya Dalam Menangkah Menyemangati Percepatan Maka Dan Efektif Efisiensi Maka Proses KLIS Si Yobjanya Diintegrasikan Dengan Proses KRP Sendiri Nah Disini Kata Kuncinya Teman-teman Harus Menyelangi Mengatakan Persis Bagaimana Bisnis Proses Dari Masing-masing KRP Proses Rata Ruang Dan Bagaimana Kita Integrasikan Dengan Proses KRP Prinsip Dasarnya Karena Berbagai Data Informasi Itu Akan Digunakan Secara Bersamaan Baik Jadi Matek Jadi Tidak Efektif Efisien Pada Saat KRP Selesai KS Selesai Disini Kata Kuncinya Jadi Nggak Buang Waktu Nggak Buang Sumber Daya Nggak Ngambil Data Informasi Bisa Digunakan Secara Bersamaan Tadi Contoh Integrasi Di Bidang RDTR Nah Kontek RDTR Tadi Kita Sudah Punya Surat Edaran Dari Pak Dirjen Setiap Tahapan Proses RDTR Itu Sejujanya Diintegrasikan Dengan Proses KLAS Tadi Sehingga Semangatnya Pada Saat RDTR Selesai KLAS Selesai Nah Nanti Terkait Dengan Team Team Sudah Ada Diatur Bisa Terintegrasi Bisa Menjadi Dua Proja Yang Terpisah Tapi Saling Komunikasi Kontek Regulasi Ini Konser Dasar Tadi Sudah Perjelaskan Nanti Bisa Dilihat Ini Ada Beberapa Tahapan KLAS Nanti Sudah Dijelaskan Sebelum Sebelumnya Ini Beberapa Tahapan Nah Ini Ada Gambaran Proses KLAS Secara Lengkap Yang Ada Di Undang Undang Maupun Di Peraturan Permen Jadi Yang Pertama Adalah Dari Proses KLAS Jadi Kami Sudah Punya Pengalaman Kita Menyusun KLAS Terkait Dengan IKN Dan Saat Ini Kita Menyusun KLAS Terkait Dengan Pangan Di Berapa Lokasi Sedang Menyusun Itu Jadi Yang Paling Penting Adalah Kita Menentukan Lokus KRP Itu Di Dimana Lokasi Lokus KRP Lokus KRP Bisa Berbasis Lokasi Administratif Dan Yang Paling Penting Kita Bisa Menentukan Batas Fungsional Itu Batas Wilayah Sekitar Lokus KRP Yang Punya Interkoneksi Dengan Wilayah KRP Tadi Yang Kita Kenal Sebagai Batas Ekologis Tadi Karena Esensi Dasar Dari Kajian Lingkungan Adalah Batas Ekologis Jadi Pada Saat Kita Nyusun Tata Ruang Kabupaten Ataupun Profesi Tertentu Maka Lokus KRP Batas Administratif Tapi Lokus Batas Kajian Kajian Kita Tentukan Batas Ekologis Jadi Wilayah Satu Itu Langkah Pertama Harus Dilakukan Yang Kedua Ini Ada Kita Harus Bisa Mendefinisikan Istri Strategis Nah Dasarnya Disini Basisnya Spasial Jadi Seri Yogyanya Semua Istri Strategis Bisa Digambarkan Secara Spasial Tadi Kontaknya Baik Kita Pakai Kronospasial Maupun Aspek Kita Integrasikan Antara Aspek Kebijakan Kronologis Kebijakan Dinamika Sosial Budaya Dengan Dinamika Biofisik Tadi Nah Kata Kuncin Disini Ada Berbagai Aspek Nah Yang Berikutnya Adalah Kalau Di Dalam Kontak Amdal Ini Kurang Lebih Ya Sama Dengan Rona Lingkuan Hidup Awal Ya Nah KRP Dalam Muatan KRP Yang Punya Potensi Jadi Nggak Semua KRP Kita Akan Kaji Tapi Hanya KRP KRP Tentu Yang Potensi Memang Lingkungan Ini Merupakan Interaksi Antara KRP Dengan Isu Berkelanjutan Jadi Disini Anasis Pengaruh Harus Inline Dengan Isu Strategisnya Walaupun Dalam Konteks Regulasi Paling Sedikit Memuatan Tapi Tetap Harus Inline Dengan Isu Strategisnya Di Permen LHK Itu Jelas Bahwa Pada Saat Anasis Pengaruh Itu Harus Benar Konsisten Dengan Isu Strategisnya Jadi Dengan Kata Lain Jika Isu Biodiversiti Maka Jangan Dipaksakan Juga Kita Mengkaji Aspek Biodiversiti Pada Saat Anasis Pengaruh Itu Salah Contohnya Disini Adalah Nah Disini Teman-teman Dari Pergeruan Tinggi Parker Menjadi Sangat Penting Karena Disini Terkait Dengan Berbagai Metodologi Dari Yang Paling Sederhana Overlay Dengan Berbagai Anasis Spasial Mampu Dengan Berbagai Modeling Disini Disilakan Kepada Berbagai Hal Tadi Nah Tadi Saya lupa Di Isu Strategis Nanti Yang Paling Penting Adalah Kita Menentukan Status Saat Ini Trendnya Sama Target Kedepan Dikaitkan Dengan Pisti Misi Indonesia 2045 SD 2030 Nah Itu Kita Harus Bisa Tentukan Seperti Itu Nah Dari Anasis Pengaruh Maka Nanti Kita Akan Ada Beberapa Alternatif Nih Di Anasis Pengaruh Kita Bisa KRP Berbagai Alternatif Kita Bisa Analisis Berbagai Hal Tadi Sehingga Kita Bisa Menyembunakan Alternatif Terbaik Mana Yang Kita Lakukan Nah Disini Adalah Alternatif Yang Memang Punya Risiko Paling Kecil Terhadap Tiga Aspek Tadi Jadi Bawa Alternatif Kita Pilih Tadi Bisa Menyimbangkan Tiga Faktor Prosperity Sosial Maupun Lingkungan Tadi Kontaknya Nah Disini Nanti Mitigasi Menjadi Penting Maka Disini Best Practice Dari Berbagai Tempat Berbagai Kontek Tentang Bagaimana Mitigasi Mitigasi Terkait Dengan KRP Tadi Kata Kuncinya Kan Ada Tiga Hindari Kemudian Minimize Maupun Yang Tiga Adalah Restor Ataupun Kompensasi Nanti Nah Terakhir Tadi Dari Berbagai Macem Tadi Kita Harus Bisa Memberikan Masukan Poin Ketentuan Ketentuan Di Apa Kita Bisa Integrasikan Tadi Karena Itu Kuncinya Adalah Hasil Kajian Ini Bisa Memberikan Warna Terhadap Yang Ada Disini Nah Ini Contoh Contohnya Penjelasan Berikutnya Lebih Banyak Para Contoh Contoh Disini Contohnya Adalah Misalnya Di Wilayah Kalimantan Selatan Bikin KLAS Di Batas Eco Region Maka Yang Pertama Adalah Wilayah Perencana Batas Administrasi Kalimantan Selatan Misalnya Sebagai Contoh Kalimantan Selatan Secara Ekologis Berada Di Wilayah Mana Bagaimana Wilayah Kalimantan Yang Akan Mempengaruhi Kebelanjukan Ekologis Kalimantan Selatan Maupun Kalimantan Timur Kita Lihat Batas Ekologis Yang Kita Sepetakan Nanti Disini Kemudian KRP Apa Yang Memang Konteknya Dalam Punya Pengaruh Besar Terhadap Lingkungan Ini Contoh Contohnya Jadi Kita Kata Nah Disini Kata Kuncinya Karena Basisnya Nanti Kita Ketangan Berbasis Jasa Lingkungan Kita Harus Bisa Mendeliniasi Menidentifikasi Di Batas Ekologis Tadi Kawasan Kawasan Punya Penting Dari Aspek Pelindungan Lingkungan Contohnya Punya Jasa Lingkungan Tinggi Berkait Dengan Air Pangan Atau Antrima Kemudian Yang Punya Nilai KT Tinggi Bisa Kawasan Lindung Nilai NKT Dan Berbagai Hal Disini Kita Bisa Identifikasi Nanti Contohnya Seperti Ini Contoh Contohnya Ini Ada Perdoman Yang Sangat Bagus Yang Bisa Baca Disini Ini Perdoman Tadi Ditulis Oleh Belanda Tapi Sudah Direview Oleh Berbagai Pakar Internasional Menjadi Bagian Perdoman Resmi UNCBD Baya Diversity Disini Diartikan Tidak Hanya Dalam Konteks Tumpah Satwa Tapi Baya Diversity Dalam Kontek Ecosystem Kemudian Dari Level Species Sampai Level Genetika Tapi Kontek Disini Hanya Diartikan Dalam Kontek Bicara Tumpah Satwa Tapi Ecosystem Berarti Pencemaran Perusakan Landscape Ini Contoh Bagaimana KRP Itu Integrasi Dengan Baya Diversity Tadi Nah Ini Proses Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Kita Identifikasi Isu Strategis Dengan Berbagai Faktor Kata Kuncinya Disini Ada Definisi Strategis Nah Kontek Kurang Lebih Nanti Akan Terbagi Menjadi Terkait Dengan Mungkin Dari Dukung Dampak Risiko Kinerja Bencana Kertesediaan Kehati Ada Updateasi Dan Masyarakat Nah Nanti Kita Akan Lihat Kontek Ini Menjadi Penting Nanti Pada Kita Melakukan Analisis Pengaruh Tadi Kalau Ada Kehati Maka Analisis Pengaruh Ada Kehati Nanti Nah Kata Kuncinya Yang Penting Disini Adalah Kasi Cik Wilayah Tadi Yang Nomor B Bagi Teman Teman Andal Mudah Asing Ada Tujuh Risiko Andal Dampak Ini Ada Kualitas Lingkuan SD Nanti Kita Akan Detilkan Di Berikutnya Ini Contohnya Jadi Ini Ini Integrasi Antara Inventarisasi Lingkuan Hidup Yang Kita Lakukan Dengan Kontek KLHS Dan Dukung Dait Tampung Lingkuan Hidup Yang Konteknya Terkait Dengan Integrasi Data Dan Informasi Tadi Jadi Yang Pertama Pada Saat Kita Melakukan KLHS Di Batas Wilayah Kajian Maka Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Kita Harus Bisa Menidentifikasi Dari Pertah Eko Region Tadi Berbagai Tipe Ekosistem Yang Ada Di Wilayah Tertentu Tadi Yang Menjadi Batas Wilayah Fungsional Tadi Termasuk Juga Lokus Kegiatan Pertama Kita Bisa Generate Tipe Ekosistem Apa Saja Ada Tipe Ekosistem Kita Bagi Berasakan Vegetasi Asli Atau Vegetasi Alami Yang Ada Di Lokasi Tadi Nanti Kita Bisa Generate Dari Pertama Kegiatan Kegiatan Kami Di Unit Inventarisasi Lingkungan Eko Region Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Tipe Tipe Ekosistem Tadi Kemudian Setelah Itu Kita Bisa Fungsi Ekosistem Persiasai Lingkungan Nah Kita Di Situ Nah Maka Dalam Panteks Seperti Itu Maka Kita Petakan Disini Berbagai Sumber Daya Alam Yang Berfungsi Sebagai Infrastruktur Ekologis Yang Berdiri Yang Penting Bagi Keberlanjutan Kehidupan Dan Juga Nanti Kita Akan Petakan Disini Berbagai Sumber Daya Yang Berfungsi Sebagai Engine Upgrade Ini Akan Menjadi Pressure Ini Akan Menjadi Yang Pertama Itu Nah Setelah Kedua Dari Kontek Ini Setelah Kita Tau Tipe Ekosistem Berbagai Macam Infrastruktur Ekologis Maka Kita Bisa Petakan Berbagai Pihak Yang Memanfaatkan Jasa Tadi Kontek Nanti Bisa Dengan Peta Legislation Cover Peta Izin Peta Life Masyarakat Dan Berbagai Hal Kita Bisa Lihat Contoh Dan Yang Berikutnya Adalah Setelah Tau Kita Teng Statusnya Dari Berbagai Infrastruktur Ekologis Tadi Dari Kondisi Tadi Cema Rusak Kinerja Jasa Ada Jasa Yang Berkurang Daya Dukung Kemudian Juga Ada Dampak Terhadap Perhidupan Masyarakat Dan Berbagai Hal Ini Juga Kaitan Antara Aspek Inventarisasi Dan Aspek Yang Ada Diterkait Dengan KLAS Jadi Kita Integrasikan Aspek Inventarisasi Dengan Ini Wujudnya Seperti Kemudian Berbagai Peta Ilayah Rawan Bencana Alam Dan Berbagai Kapasitas Adaptasi Sementara Adaptasi Kita Hanya Pake Peta Sidik Sebenarnya Di Beberapa Tempat Sudah Ada Peta Kajian Kerentanan Yang Lebih Detil Tadi Dengan Menggunakan Berbagai Metode Downscaling Segala Macam Itu Di Internasional Standar Sudah Ada Ini Contoh Peta Ike Origin Yang Kita Akan Bisa Daya Gunakan Nanti Ini Daya Dukung Nah Kontek Daya Dukung Yang Kita Akan Pakai Adalah Berasakan Kapan 297 Ini Metodenya Seperti Ini Kita Akan Gunakan Sementara Daya Dukung Air Basisnya Landscape Daya Dukung Pangan Air Sudah Ditetapkan Di 297 Pangan Sedang Kita Kembangkan Untuk Lahan Terima Kemudian Kedepan Daya Dukung Air Laut Ya Maaf Dan Juga Mungkin Udara Laut Dan Udara Masih Menjadi Challenge Di Tapi Sudah Pasti Kita Sudah Punya Daya Dukung Air Dan Dukung Pangan Disini Sudah Ada Pertanyaan Sudah Bisa Sampai 250 Ribu Ini Contoh Contoh Pada Saat Kita Melakukan Proses Ibu Kota Negara Ini Berbagai Macam Data Informasi Geospasial Yang Kita Tumbang Tinggikan Sebagai Anasis Geospasial Tadi Berkait Dengan Berbagai Isu Strategis Nanti Bisa Dibaca Contoh Contohnya Seperti Ini Data Awal Jadi Kita Ada Aspek Berkait Dengan Aspek Kebelanjutan Tata Air Kehati Kemudian Aspek Sosial Budaya Kerusakan Lingkungan Dalam Bukang Tamak Ini Berbagai Contoh Nah Disini Kadang-kadang Pengalaman NKN CSRT Juga Sangat Kata Kunci Pada Saat Kita Agak Susah Melakukan Untuk Kita Bisa Membantu Jadi Kita Tempori Ibu Kota Negara Salah Satunya Dibantu Dengan Cita Terus Tinggi Untuk Mengkoreksi Melihat Aspek Tadi Contoh 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 Di Kalimantan Tengah Sebagai Contoh Ini Kurang lebih Mencang Alam Ada Berbagai Aspek Penting Yang Dominan Kemudian Ini Ada Tiga Aspek Penting Yang Dominan Ini Tipe Ekosistem Jadi Kontak Yang Dominan Tipe Kosin Kalimantan Tengah Adalah Pertama Dipter Lokal Sepama Yang Warna Kuning Yang Disini Adalah Hutan Kerangas Punya Tipe Kerangas Hutan Paman Terus Dengan Gambut Jadi Pada Saat Kita Mencun KLAIS Tiga Faktor Ini Harus Kita Lihat Bagaimana Set guard Di Lokasi Masing Masing Tadi Karena Masing Masing Punya Tipe Klasi Masing Tadi Ini Tipe Nah Untuk Jasa Lingkungan Yang Bernilai Penting Yang Sebagai Infrastruktur Ekologis Maka Kita Harus Punya Berbagai Macam Data Informasi Terkait Dengan Ini Pada Satu Lakukan Pementahan Nanti Jadi Yang Pertama Terkait Dengan Informasi Jasa Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kehati Kemudian Ini Ada Berbagai Contoh Bukti Pertanya Yang Bisa Dilihat Kemudian Ini Ada Kurang Lagi Konkretnya Kita Bisa Dapatkan Pertah Kawasan Lindung Terketapkan Pertah Kawasan Lindung Menjadi International Protection Habitat Alami Home Land Satwa KAS Gambut Dan Berbagai Hal Dan Pertah Pertah Jangan Diasa Lingkungan Yang Terkait Dengan Tinggi Terkait Air Pangan Dan Pertah Pertah Tematik Lain Yang Memang Relevan Yang Kita Manfaatkan Tadi Kemudian Ini Contoh Ini Contoh Pertah Terkait Investor Kehati Ini Kombinasi Antara Kawasan Lindung Konservasi Kemudian Juga Pertah NKT Home Brand Satwa Kita Coba Integrasikan Ini Berbagai Warna Ini Yang Menjadi Bagian Penting Dari Proses Ini Contoh Di Level Detailnya Di Level Ibu Kota Negara Jadi Kait Tuluk Balik Papuan Ini Ada Home Bekantan Kemudian Ada Home Orang Mutan Ada Kawasan Lindung Bagi Perencanaan Ruang Kita Kontaknya Ada Daerah-daerah Yang bisa Dimanfaatkan Secara Pool Ada Daerah Yang bisa Dimanfaatkan Secara Terbatas Dengan Sarat-sara Tertentu Ada Daerah-daerah Yang memang Sama Sekali Prosesinya Kita Hindari Untuk Kita Tidak Manfaatkan Contoh Tuluk Balik Papan Ini Contohnya Relatif Hutan Manggrup Masih Bagus Segala Macem Ini Statusnya APL Walaupun Tantang Manggup Masih Bagus Di dalam Tata Ruang Provinsi Sebagai Tata Ruang Kawasan Strategis Yang punya Fungsi Lindung Fungsi Daya Dukung Tertentu Punta Pelindungan Di sini Berbagai Kontek Dan Di sini Ada Satwa Endemik Yang Baik Di Dair Tersial Maupun Di Akuatik Ini Contoh Pada saat Kita Bangun Di Bukota Negara Ini Ada Inflasi Terkait Dengan Pengatur Air Ini Terkait Dengan Di Wilayah Hulu Di Kabupaten Kalimantan Timur Di Mabun Yang Berbatas Dengan Kabupaten Yang Profesional Lain Di Sini Ada Kasket Makam Menjadi Fungsi Penting Ada Car Segala Macam Yang Kontek Di Sini Di Ujung Sana Berapa Hal Tadi Ini Contoh Yang Ada Di Kalimantan Tengah Juga Yang Warna Ijau Dan Ijau Adalah Inflasur Ekologis Yang Harus Kita Jaga Dan Kita Pelihara Dengan Baik Boleh Ada Pemanfaatan Di Situ Tapi Sarat-sarat Berlaku Intinya Kegiatan-kegiatan Yang Tidak Akan Mengganggu Fungsi-fungsi Sebagai Jasa Pengatur Air Tadi Contoh-contohnya Pada Saat Kita Bicara Tentang Berpanjutan Nanti Bisa Baca Secara Detail Nah Yang Kedua Adalah Terkait Dengan KRP Disini Nah KRP Otomatis Disini Kita Harus Meseleksi Ini Kemuatan KRP Apa Yang Harus Kita Kaji Dalam Konteks Bagaimana Pengaruh KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Terhadap Isu Strategis Tadi Atau Terhadap Kondisi Lingkungan Tadi Jadi Tidak Semua Kemuatan KRP Itu Kita Kaji Nah Di Regulasi Sudah Ada KRP Yang Kurang Lebih Memenuhi 1-10 Nah Itu Yang Punya Potensi Tadi Nah Di Perdoman Lain Di Perdoman Biodiversity Di Sini Biodiversity Sekalian Tidak Dalam Kontek Landscape Dalam Lekas Ekosistem Maka Disitu KRP Yang Akan Punya Pengaruh Yang Harus Dikaji Dalam KLS Yang Pertama KRP Yang Akan Menurut Perubahan Penggunaan Dan Petutupan Lahan Ada Satu Kegiatan KRP Kebijakan Program Yang Akan Mendukung Ini Contoh Misalnya Ada Kegiatan Perkebunan Kebesar-besaran Contoh Mungkin Akan Merubah Ini Kemudian Pembangunan Jalan Melayu Kawasan Lindung Kawasan Konservasi Akan Fragmentasi Isolasi Kemudian Akan Ada Mega Project Misalnya Di Kedung Sepur Misalnya Akan Ada Industri Bajak Nanti Otomatis Akan Menimbulkan External Input Emisi Evluence Segala Macam Dan Berbagai Hal Tadi Nah Itu Beberapa Contoh-contoh Kita Men-screening Berbagai Muatan-muatan KRP Yang harus kita kaji Lebih lanjut Di dalam Kontek KLHS Nanti Secara detail Teman-teman Pakar Kita akan Men-detailkan Mana Yang KRP Ini Contoh-contohnya Tadi Sama Ini Sama Nah Ini Contoh Di Bukota Negara Ini Contoh KRP Jika Akan Ada Rencana Pembangunan Seperti Ini Di Jalan Di Contek Di Di Jalan Bukota Negara Detailnya Ada Seperti Ini Ada Beberapa Infrastruktur Yang akan Dibangun Dan Kalau kita Lihat Tadi Infrastruktur Ini Berada Di Kawasan-kawasan Yang Dari Segini Baya Diversity Punya Nilai Konservasi Tinggi Nah Tantangannya Adalah Kita Tinggal Pakai Pendekatan Hindari Kemudian Atau Avoid Minimisasi Mana yang bisa Dibangun Tapi dengan Sarat-sarat Untuk Minimisasi Dan juga Mana yang Memang Kegiatan-kegiatan Tidak Nanti Harus Ada Restorasi Sedala Macam Intinya Adalah Kita Mencari Win-win Antara Berbagai Aspek Tadi Aspek Prosperity Sosial Maupun Lingkungan Tadi Nah Itu Kuncinya Tidak Mudah Nah Disini Pengetahuan Pakar Best Practice Dari Berbagai Tempat Dengan Berbagai Opsi Teknologi Menjadi Sangat Penting Disini Untuk Conteknya Ini Di Bukota Negara Nah Ini Contoh Muatan KRLP Berubah Fungsi Kawasan Hutan Di Selawasi Selatan Mereka Mereka Ada Kurang Lebih 5 ribuan Lebih Lokus Usulan Perubahan Yang terbagi Menjadi Beberapa Lokus Ada Baru Perubahan Fungsi Dan Perubahan Peruntukan Nah Pada Saat KLH Dilakukan Yang Dipilih Lokus Lokus Yang Memiliki Luasan Di Atas 10 Hektare Itu Akan Dikaji Dampak Di Bawah 10 Hektare Dijasifikasi Itu Dianggap Tidak Memberikan Dampak Ataupun Pengaruh Jadi Hanya Lokus Yang Usul 10 Hektare Yang Akan Dikaji Lebih Lanjut Ini Sebagai Contoh Muatannya Nah Kajiannya Tadi Gambaran Seperti Ini Jadi Kita Akan Mengkaji Delay Perencanaan Di Nomor Satu Baik Di Lokus Maupun Di Wilayah Fungsional Tadi Disitu Akan Ada Kita Bisa Portrait Di Lokus Tadi Bagaimana Kondisi Lingkuan Masa Lalu Dan Saat Ini Ini Ada Kronospasial Terkait Dengan Kondisi Lingkuan Di Sini Ini Akan Menjadi Dasar Isu Pembangun Berkelanjutan Maupun Berbagai Aspek Driver Pressure Di Sini Maupun Kita Akan Melihat Penguatan KRP Apa Yang Akan Dilakukan Dan Kira-kira Dalam 20 Tahun Kedepan Untuk Ruang Seperti Apa KRP Jangan 5 Tahun Bagaimana Interaksi Antara 2 Dan 3 Di Lokasi Satu Tadi Kajiannya Di Nomor 4 Tadi Ini Contoh Ini Satu Wilayah Yang Belum Tidak Terbangun Menjadi Kota Kota Kompasian Runoff Mungkin 35% Nanti 90% Apakah Ini Yang Kita Ingin Seperti Ini Ketidak Kompasian Kompasian Kajiannya Kurang Lebih Ada 6 Nah Posisi Saya Kompasian Ini Tergantung Harus Inline Harus Konsisten Dengan Isu Strategis Tadi Jadi Jangan Dipaksakan Jika Tidak Ada Isu Kehati Maka Dikajian Kajian Kajian Aspek Terkait Kehati Tadi Inline Tetap Inline Dengan Isu Isu Strategis Yang Bagaimana Mengkaitkan Mengintegrasikan Nemuatan Tadi Dalam Konteks Kajian Pengaruh Nah Ini Ada Satu KRP Apakah KRP Tadi Akan Mendurung Invisi Pemanfaatan SDA Kemudian Akan Dampak Dan Risiko Kaki Bisa Menjadi Bagian Dari Dampak Kemudian Kalau Dampak Risiko Tadi Akan Memperoleh Kinerja Jasa Kinerja Jasa Ujung Memperoleh Daya Dukun Daya Tampung Dan Apabila Dikoreksi Dengan Faktor Adaptasi Perubahan Keling Bisa Lebih Parah Atau Seperti Apa Dan Yang terakhir Dari Berbagai Kajian Tadi Kita Harus Memberikan Langkah Mitigasi Disini Ada Berbagai Alternatif Konteknya Conteknya Ini Contoh-contohnya Ini Tadi Adalah KRP Kita Ini Bila 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 Ini KRP Intervensi Kita Bagaimana Kita Memujukan Instak Tutur Tanpa Asi Yang Berkelanjutan Nah Kata Kuncinya Juga Nanti Yang Paling Penting Kalau Kita Sudah Punya Semua Informasi Geospasial Di Satu Tapak Jadi Pada Saat Kita Bikin KLAS RDTR KLAS RPGMD KLAS Maka Bisa Gunakan Satu Data Satu Satu Data Jadi Jangan Sampai Datanya Untuk KLAS Di Lokasi Yang Sama Data Datanya Berbeda Satu Sama Lain Yang Paling Mungkin Menyumurnakan Data Sebelumnya Tadi Kita Harus Jaga Jadi Satu Data Satu Landscape Yang Kita Harus Bangun Tadi Dengan Data Tadi Maka Pada Saat Kita Melakukan Studi Amda Perijen Lebih Detil Itu Menjadi Basis Untuk Melakukan Scoping Lebih Lanjut Konteks Terkait Dengan Ini Ini Yang Perlu Nanti Teman Teman Bangun Kembangkan Berkait Dengan Hal Ini Contoh Tadi Jadi Disini Investasi Di Data Dari Berbagai Semu Jadi Penting Ini Contoh Adalah Teman Teman Susul Tahun 2004 Pernah Melakukan Kajian ECA Ecological Conservation Assessment Dengan TNC Dan Ini Salah Satu Data Dan Dimanfaatkan Pada Tahun 2014 Eh 2019 Kemarin Untuk Bagaimana Pengaruhnya Perubahan Fungsi Terhadap Kawasan Kawasan Punya Nilai Baris Perti Tinggi Berdasarkan Kajian Sebelumnya Tinggal Tantangannya Memang update Kajian Kajian Yang Sudah Dilakukan Tadi Nah Ini Contoh Punyanya Di Kontaknya Dari ICN Atau Dari ICN Ini Di Sumatera Bagaimana KLS Untuk Transport Masih Dalam Kontak Kalimantan Sebagai Tropical Rainforest Heritage Jadi Apakah Rencana Pembangunan Jalan Mengganggu Atau Mempengaruhi Outstanding Universal Value Yang Menjadi Standarnya Dari Tropical Rainforest Heritage Tadi Dari Aspek Biodiversity Aspek Indahan Alam Dan Berbagai Aspek Yang Lain Nanti Di Bisa Dilihat Dokumen Ada Contohnya Nanti Bisa Desearching Di Internet Atau Nanti Saya Bisa Sampaikan Ke Teman Teman PSL Contoh Contohnya Kajian Tadi Ini Wilayah Jalan Ini Outstanding L1 Mempengaruhi Landscape Sungai Dandas Fungsi Tanah Langsung Dampak Berbagai Macam Dan Ini Bisa Sebagai Referensi Untuk KLS Ditingkat Makro Tadi Nah Dari Berbagai Macam Tadi Maka Alternative Automatic Intigacy Cuma Tiga Kata Kunci Hindari Minimisasi Atau Restorasi Ini Contoh Contohnya Ini Contoh Di TRS Sumatera Rekomenasi Memindahkan Jalan Ada Rekomenasi Untuk Hati-hati Ada Rekomenasi Berbagai Hal Disini Contoh Rekomenasi Berdasarkan Kajian Lengkapnya Nanti Bisa Dilihat Di TIRS Sumatera Nah Ini Contoh Yang Bagus Ini Saya Pernah Kesini Pada Saat Kunjungan Dengan Teman-teman DPR Ini Ada Jalan Tol Baru Di Sumatera Riau Dan Di Sebelahnya Ada Kawasan Konservasi Tauro Dan Ada Gajah Disini Kata Kuncinya Bagaimana Ini Dibangun Jalan Satwa Tadi Ini Ada Gorong-gorong Koridor Gajah Bisa Melintas Tidak Terpragmentasi Oleh Jalan Tol Tadi Ini Contoh Win-win Tadi Ini Contoh Di Jepang Ini Ada Jalan Tol Di Atas Sini Ada Jalan Tol Ini Contoh Ini Adalah Drainase Dari Jalan Tol Masuk Kesini Tapi Drainase Tadi Tidak Langsung Masuk Ke Sungai Kecil Ini Tapi Drainase Tadi Dibikin Gorong-gorong Di Bawahnya Sehingga Air Larian Dari Jalan Tol Pada Satu Hujan Tidak Masuk Ke Sungai Kecil Ini Masuk Di Bawah Gorong-gorong Ini Sungai Kecil Ini Digunakan Sebagai Tempat Habitat Kunang-kunang Jadi Orang Jepang Ini Ada Kawasan Konservasi Kawasan Taman Nasional Di Jepang Tidak Jodoh Jalan Tol Saat Tertentu Ada Mesin Kunang-kunang Banyak Kunjung Sini Dan Ini Tetap Terjaga Jadi Ini Kombinasi Antara Walaupun Mungkin Mahal Lebih Gampang Masuk Ini Masuk Tapi Ini 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 Kombinasi Antara Konteks Kementingan Ekologi Dan Kementingan Ekonomi Dan Masalah Wisata Masalah Spiritual Masalah Ketenangan Orang Jepang Senang Melihat Kunang-kunang Disini Itu Konteknya Terkait Dengan Pendekatan Hits Nah Bagaimana Kedepan Sebenarnya Kita Akan Bangun Jadi Yang Tadi Yang Pertama KLAS Kita Akan Membangun Legal Framework Sama Perdeban Teknis Kelembagaan Juga Kita Bangun Kita Belum Punya Berbagai Macam Lembaga Disini Nah Kemudian Sisi Informasi Sama Pendanaan Ini Konteknya Kurang Lebih Sama Dengan Amdal Amdal Relatif Sudah Lebih Lengkap Semua Instrumen Tadi KLAS Masih Banyak Harus Kita Bangun Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kemudian Asosiasi Kedepan Terkait Dengan Kompetensi Segala Macam Ini Perlu Kita Bangun Pedeman Teknis Juga Perlu Kita Bangun Regulasi Dari Beberapa Panduan Teknis Sektor Juga Perlu Banyak Kita Bangun Ini Berbagai Regulasi Tantangannya Regulasi Nah Yang Kedepan Juga Kita Coba Mengembangkan Sistem Tata Kolah Terintegrasi Secara Elektronik Tadi Nah Disini Nanti Kita Akan Mencari Brand Sistem Informasi Seperti Apa Tapi Kita Akan Coba Integrasikan Antara Kebijakan Jadi Kita Mencoba Integrasikan Terkait Dengan Kebijakan Infantarisasi Daya Dukung Plus Dengan RKPLH Kemudian Juga Kita Integrasikan Bagaimana Proses Validasi KLIS Itu Terintegrasi Dengan Informasi Geospasial Di Inventarisasi Nanti Juga Ada Integrasi Data Informasi Geospasial Plus Ada Web Sistem Informasi Nah Nanti Kedepan Diharapkan Proses Validasi Proses KLIS Bisa Lebih 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 Mudah Lebih Cepat Dan Duga Dengan Data Data Informasi Yang Memang Awal Yang Kita Bisa Manfaatkan Tadi Nah Ini Nanti Kita Bikin Web Gease Kedepannya Intinya Memuat Berbagai Aspek Terkait Dengan Instrumen DPDL KLIS Salah Satunya KLIS Nanti Nah Kedepan Nanti Kita Coba Kembangkan Sisi Informasi Untuk Validasi Elektronik KLIS Kita Coba Bangun Disini Kontaknya Kita Modal Online Sistem Sekarang Sifatnya Masih Manual Kedepan Contoh Contohnya Seperti Ini Berbagai Macam Hal Kontak Basisnya Nanti Punya Data Georeferensi Yang Teman-teman Pada Saat Nyusun KLIS Di Lokasi Itu Kurang Lagi Kita Sudah Tahu Apa Yang Perlu Kita Dalami Di Lokasi Pasit Terim Mungkin Demikian Terima kasih Sharing Saya Jika Ada Pertanyaan Ataupun Pertanggapan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pak Erik Atas Paparannya Yang Luar biasa Ini Komentar Dari Youtube Juga Banyak Dan Saya Lihat Sudah Banyak Juga Komentar Dari Rekan-rekan Di Sini Di Uang Pelatihan Oke Mungkin Kita Akan Bacakan Juga Bacakan Dulu Yang Dari Ini Yang Dari Ruang Pelatihan Sebetulnya Kami Ingin Menanyakan Yang Ini Pak Yang Tadi Sempat Ditanyakan Di Awal Ini Bagaimana Ada RTRW RPJMD Ini Sudah Jalan Sudah Disahkan Tapi KLHS Belum Ada Nah Ini Bagaimana Menurut Pendapat Bapak Itu Dulu Barangkali Pak Sebelum Saya Bacakan Yang Lain Dalam Kontek Regulasi Kan Kita Pendekatannya Kan Di Aspek Regulasi Itu Ya Jadi Kan Pertama Di Dalam Berbagai Regulasi Baik Di Undang Undang 32 BP Maupun Regulasi Sektor Terkait Dengan Berbagai KRP Terkait Sudah Jelas Tadi Bahwa Salah Satu Tahapan Proses Dalam Kontek Tata Pemerintahan Yang Baik Adalah KLHS Sebagai Salah Satu Proses Untuk Pengambilan Keputusan Tadi Jadi KLHS Kata Kunji Adalah Bagian Daripada Proses Yang Dilalui Proses Pengambilan Keputusan Tadi Itu Konteknya Dalam Kontek Seperti Ini Maka Apabila Memang Satu KRP Tidak Dilengkapi KLHS Memang Punya Potensi Kalau Ada Menggugat Bisa Bermasalah Ini Konteknya Seperti Itu Risikonya Jadi Ada Risiko Hukum Yang Memang Bisa Digugat Tadi Karena Ada Undang Ulang 30 2009 2014 Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Jelas Bahwa Satu Proses Keputusan Tata Husaha Negara Harus Menjamin Bahwa Proses Tadi Semua Proses Dilakukan Tadi Itu Risiko Ada Risiko Memang Bisa Dikatakan Ada Proses Yang Tidak Sesuai Dengan Pesudur Seperti Itu Risikonya Seperti Itu Tapi Nanti Semuanya Tergantung Keputusan Ada Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tadi Itu Risiko Hukum Seperti Itu Ya Pak Kemudian Ada Pertanyaan Yang Kedua Terkait Dengan Ketika Data Tersebut Belum Ada Data Daya Dukung Daya Tampung Jadi Kebetulan Ada Satu Daerah Yang Data Daya Dukung Daya Tampung Ini Belum Ada Nah Itu Kira-kira Bagaimana Pak Penyusunan KLHS Ya Otomatis Disini Kan Ya Namanya Data Informasi Kan Ada Yang Bisa Tersedia Yang Tidak Tersedia Itu Dalam Berbagai Faktor Konteks Tadi Nah Memang Daya Dukung Daya Tampung Yang Kita Punya Sementara Kan Hanya Terkait Dengan Air Ya Kemudian Pangan Itu Sudah Ada Hiting Hitungannya Metodologinya Kita Sedang Bangun Ya Dan Air Pun Sifatnya Masih Di tingkat Nasional Masih 500.000 Kita Sudah Punya 250.000 Nah Teman-teman Kabupaten Provinsi Sesuai Dengan Kemen 297 Bisa Menditilkan Tadi Nah Salah Satu Kata Kuncinya Nanti Maka Menjadi PR Rekomendasi Di dalam Proses KLAS Tadi Wah Nanti Kedepan Dalam Konteks Seperti Itu Maka Ada Beberapa Aspek Yang Memang Didetilkan Dengan Berbagai Macam Keterbasan Data Informasi Salah Satu Rekomendasi Dari KLAS Maupun Proses Validasi Nanti Adalah Menditilkan Informasi Seperti Itu Konteknya Seperti Itu Jadi Dimasukkan Dalam Bagian Rekomendasi Dari KLAS Tadi Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Mohamad Baru-baru Ini KLHK Melaksanakan Rapid KLHS Atau KLHS Cepat KLHS Cepat Yang Dilaksanakan Di IKN Di Provinsi Kalimantan Apakah Proses KLHS Cepat Tersebut Telah Mengikuti Tahapan Di Regulasi Permen LHK 69 Atau Permen Dagri 7 2018 Mohon Info Apakah Ada Syarat Khusus Untuk KLHS Cepat Di Daerah Itu Barangkali Pak Pertanyaannya Pak Jadi Yang Kita Lakukan KLHS Cepat KLHS Tadi Ada Dafter Kegiatan Yang Benar-benar Wajib KLHS Dengan Ada Kegiatan Kegiatan KRV Tanda Petik Yang Kategorinya Tidak Secara Tegas Disebutkan Wajib KLHS Tadi Konteknya Kegiatan KLHS Pada Hakikatnya Sebenarnya Terintegrasi Dengan Kegiatan Tadi Konteknya Sebenarnya KLHS Cepat Tadi Yang Kita Lakukan Hanya Sifatnya Lebih Banyak Sebagai Kegiatan KLHS Yang Lebih Detail Nanti Rencana Tata Ruang Tadi Jadi Nanti Wajib KLHS Adalah Pada Saat Nanti Pemerintah Menyusun Untuk Ibu Kota Negara Adalah KLHS Tentang Rencana Tata Ruang Baik Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara Yang Sifatnya Umum Sifatnya Detail Tadi Data Kami Lebih Banyak Nanti Membantu Untuk Mendetailkan KLHS Dalam Kontek Yang Di Rencana Tata Ruang Tadi Disini Sebenarnya KRB Tadi Kontek Tasarnya Tidak Wajib KLHS KLS Belum Dilakukan Tidak Masalah Kontek Karena KRB Nanti KLS Tata Ruang Sebenarnya Untuk Membantu Proses Data Data KLS Yang Kita Lakukan Bukatan Negara Sebagai Basis Untuk Proses KLHS Walaupun KLHS Cepat Kita Usahakan Seminimal Mungkin Itu Mengikuti Sesuai Dengan Ketentuan Diregulasi Tadi Kontek Tapi Yang Benar KLHS Yang Nanti Perlu Dilakukan KLHS Terkait Dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang Itu Sendiri Rencana Tata Ruang Bukatan Negara Maupun Rencana Ini Konteknya Seperti Itu Terima Kasih Pak Kemudian Ada Pertanyaan Dari Pak Amrin Bagaimana Untuk KLHS RDTR Apakah Bisa Menggunakan Data Eco Region Karena Skala Ketelitian Petanya Berbeda Ya Jadi Data Eco Region Yang Kita Punya Itu Bisa Didetailkan Lebih Lanjut Lewat Inventarisasi Konteknya Jadi Nanti Data Eco Region Kita Bisa Sebagai Basis Sebagai Basis Kemudian Kalian Memang Dimungkinkan Di dalam Kontek Regulasi Kita Inventarisasi Di Wila Eco Region Tadi Dalam Kontek Jika Kita Inventarisasi Lebih Detil Di Lapangan Dalam Sekarang Lebih Detil Itu Bisa Dilakukan Sebagai Basis Tapi Tidak Langsung Semerta Merta Bisa Digunakan Itu Konteknya Tapi Ada Pendetil Informasi Lagi Karena Sekaranya Relatif Dan Kita Bisa Lakukan Kaji Nanti Multiscale Tadi Konteknya Ya Kemudian Ada Pertanyaan Dari Mbak Fevi Amelia Apakah Boleh Satu Pokja Antara Penyusun KLHS Dan Penyusun RDTR Kalau Diregulasi Tidak Masalah Dalam Kontek Regulasi Yang Di Permen 69 Pogjanya Tadi Bisa Terintegrasi Bisa Terpisah Konteknya Dalam Regulasi Jadi Ada Pogja Misalnya RDTR Konteknya Satu Pogja Dan Itu Terintegrasi Di Dalamnya Memang Disebutkan Pogja Pogja Ini Melakukan Pogja KLHS Tadi Dalam Kontek Regulasi Di Permen 69 Tadi Kemudian Ada Pertanyaan Dari Ruang Pelatihan Juga Terkait Dengan Data Eko Regen Apakah Kami Di Daerah Dapat Memperoleh SEP File GIS Untuk Peta Eko Regen Itu Pak Konteknya Nanti Dalam Kontek SEP File Bagi Teman Pemerintah Daerah Nanti Mengikuti Regulasi SOP Yang Kita Punya Aja Karena Ada SOP Ada Proses Permohonan Segala Macam Konteknya Untuk Teman Daerah Kita Punya SOP Untuk Data Spasial Tadi Kemudian Apakah Ada Kasus Kajian KLHS Yang Bapak Ketahui Dimana KRP Tersebut Akhirnya Dibatalkan Karena Adanya KLHS KRP Dibatalkan Karena KLHS Kan KLHS Justru Memper Ini Memper Kayak KRP Mungkin Maksudnya Salah Satu Program Di Dalam KRP Itu Akhirnya Batal Artinya Ditunda Atau Terkait Rekomendasi Jadi Dalam Kontek KLHS Kan Tadi Kita Katakan Ada Tiga Opsi Dari Berbagai Informasi Opsi Tadi Pertama Hindari Artinya Kita Harus Melihat Apakah Program KRP Tadi Akan Kita Butuhkan Saat Ini Atau Tidak Kan Yang Kedua Adalah Konteknya Kita Upayakan Bahwa Itu Pindah Lokasi Kalau Hindari Berarti Pindah Lokasi Caya Atletif Lokasi Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Adalah Memang Minimisasi Tadi Konteknya Dari Kajian Yang Pada Saat Dilakukan Teman Teman Di IUCN Satu Ket Dengan Jalan Itu Ada Opsi Jalan Tertentu Itu Dikuromunikasi Untuk Dipindahkan Lokasi Lain Oh Satu Contoh Opsinya Jadi Memang Tergantung Opsi Tadi Apakah Memang Kegiatan Kegiatan Tadi Memang Nanti Pertimbangannya Untuk Dihindari Itu Ada Tiga Aspek Penting Pertama Adalah Jika Ada Satu KRP Di Lokasi Tertentu Maka Kita Lihat Apakah Regulasinya Membolehkan Membolehkan Artinya Masih ada Wrong Diskresi Atau Tidak Atau Sama Sekali Tertutup Sama Sekali Kalau Memang Regulasi Tidak Boleh Sama Sekali Ya Percuma Dilakukan Di Lokasi Tadi Kita Tempatkan Mau Gak Mau Dicari Lokasi Lain Satu Nah Jika Secara Regulasi Kegiatan Tadi Bisa Dilakukan Di Satu Lokasi Maka Tantang Berikutnya Adalah Rekayasa Teknologi Seperti Apa Yang Memang Kegiatan Tadi Tidak Menyebabkan Dampak Terhadap Atau Pengaruh Terhadap Lokasi Tadi Maka Disini Minimize Sarat Ketentuan Berlaku Jika Lokasi Tadi Ada Teknologi Segala Macam Pertanyaan Berikutnya Apakah Pemerangasa Atau Pelaksanaan Kegiatan Itu Mampu Nggak Menerapkan Itu Kalau Tidak Otomatis Ya Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Regulasi Tadi Untuk Dipikirkan Kembali Itu Atau Ditunda Segala Macam Kontaknya Seperti Itu Prosesnya Ya Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Ida Monfarida Ya Tadi Bapak Telah Menjelaskan Adanya Studi Kaneka Ragaman Hayati Berbentuk Analisi Spasial Ya Bagaimana Dengan Hasil Perhitungan Biodiversity Yang Lain Seperti Indeks Keanekaragaman Hayati Atau IKH Indeks Nilai Penting Atau INP Kemudian Indeks Non-Winner Indeks Keseragaman Dan Lain-lain Apakah Analisa Tersebut Dapat Dilakukan Di KLHS Dan Apakah Studi Tersebut Outputnya Harus Berbasis Spasial Juga Oke Jadi Gini Konteknya Jadi Yang pertama Ini kan Bicara Tentang Metodologi Jadi yang pertama Contoh Sebagai kasus Contoh Ibu Kota Negara Nanti kan Ada beberapa Level KLHS Konteknya Jadi yang kemarin Kita lakukan Di level Ibu Kota Negara Sifatnya Karena masih Sangat makro Dan masih Sangat Preliminary Kita Kita hanya Meoplay Antara Memetakan Mendeliniasi Wilayah-wilayah Yang punya Nilai Ekologis Penting Yang kita Definisikan Dalam konteks Ini adalah Kawasan-kawasan Yang sudah Ditetap Sebagai Kawasan Konservasi Kawasan Lindung Kawasan Yang Dikategorikan Sebagai Home Rain Satwa Orang Hutan Dengan Bekantan Disini Jadi Batasannya Kita Tidak Seluruh Satwa Orang Hutan Dan Bekantan Dan Juga Kawasan-kawasan Yang Dianggap Mempunyai Nilai NKT Tinggi Kita Punya Peta NKT Tadi Kita Delineasikan Tadi Nah Disini Kalau Seadanya Nanti Kajian Lebih Detil Mau Mendalami Lebih Detil Terkait Dengan Contoh Misalnya Disitu Populasi Orang Hutan Ada Berapa Kemudian Sampai Nanti Mengukur Indeks Nilai Penting Indeks Senen Kemudian Indeks KT Yang Lain Itu Bisa Dilakukan Conteknya Pada Perhitungan Lebih Detil Nanti Tinggal Detil Apakah Nanti Kalau Kita Masih Perhitungan Lari SE KLS Awal Conteknya Seperti Makro Nanti Justru Pada saat KLS Lebih Detil Itu Bisa Mendetilkan Tadi Maka Disitu Salah Satu Rekomodasi Kita Adalah Buah Kajian KHT Harus Dititilkan Lebih Lanjut Nah Disini Mantai Modelingnya Kalau Di Amerika Dalam Kontek-kontek Tertentu Ada Modeling Habitat Assessment Jadi Kita Bisa Melihat Prediksi Disitu Akan Ada Pengaturan Ruang Seperti Apa Dengan Kati Seperti Apa Beberapa Tahun Yang Akan Seperti Apa Komposisinya Itu Ada Metodologinya Saya Tahu Secara Umum Nanti Dengan Teman Pakar Bisa Membantu Jadi Kata Kuncinya Nantilah Kita Mengintegrasikan Berbagai Metodologi Terkait Dengan Sientifik Perhitungan Indeks Tadi Syukur Kalau Indeks Tadi Bisa Kita Gambarkan Secara Spasial Sangat Bagus Kita Kombinasi Dengan Peta-peta Sebarang Spasial Yang Ada Konteknya Jadi Disini Terbuka Ruang Untuk Memadukan Tadi Yang Penting Adalah Bahwa Yang Pertama Kita Petakan Dulu Wilayah Yang Punya Nilai Penting Dari Kehati Nah Setelah Kita Petakan Kita Detikkan Lagi Informasinya Dengan Berapa KLS Kali Sipati Mas Makro Cuman Mendelaniasi Dulu Kita Belum Melihat Kualitas Habitatnya Seperti Apa Apakah Cukup Untuk Orang Utan Gala Macem Itu Belum Ditilkan Lagi Nilai Indeks Penting Tanaman Tanaman Pakan Orang Utan Seperti Apa Status Nya Jika Ada Proyek Nanti Bagaimana Terkait Dengan Habitat Seperti Apa Itu Perlu Diditilkan Lebih Ya Baik Pak Terima Kasih Ini Saya Akan Bacakan Pertanyaan Dari Youtube Pak Yang Pertama Apa Perbedaan KLHS Dengan Amdal Karena Dua-duanya Merupakan Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Itu Barangkali Pak Dari Pak Ahmad Taufik Arief Nanti Dari Berbagai Regulasi Memang Banyak Perbedaannya Kontaknya Dari Sigi Konsep Filosofi Segala Macem Tapi Baik Amdal Amapun KLHS Rumpunya adalah Informal Assessment Sederhananya Bahwa KLHS Lebih Banyak Mengkaji Di Level Landscape Yang Lebih Besar Kontaknya Itu Dalam kontak Ruang Kebijakan Rencanan Program Amdal Dalam kontak Kajian Kebelanjutan Di Level Tapak Kuncinya Adalah Sekarang Saya Katakan Tadi Contoh Dari KLHS Ibu Kota Negara Contoh Yang Kita Lakukan Pada Level Kajian Di Lepertapak Kita Harus Men-detail Kira-kira Di Lokasi Ini Dengan Habitat Seperti Ini Segala Macem Seperti Apa Jadi Lepertapak Akan Lebih Detail Jadi Nanti KLHS Bisa Menjadi Basis Bagi Teman-teman Amdal Untuk Melakukan Scoping Lebih Detail Nah Sekarang Teman-teman Amdal Tanpa Ada KLHS Sebenarnya Tanpa Ada Informasi Lepertapak Mencari Lokasi Lokasi Giatan Nah Kita Sudah Tahu Disitu Ada Peta Apa Disitu Kita Scooping Nah Pendetail Nanti Akan Di Level Lepert Tadi Dengan Metodologi Yang Lebih Detail Tadi Konteknya Seperti Itu Jadi Kata Kuncinya Adalah KLHS Menjaga Kebelanjutan Di Level Landscape Konteknya Nah Amdal Menjaga Kebelanjutan Di Level Tapak Nah Nanti Dari Basis Tadi Tidak Sampai Di Amdal Kalau Kita Sudah Punya Informasi Landscape Sebarannya Karasik Masing-Masih Kita Akan Tahu Infrastruktur Ekologis Apa Yang Ada Di Landscape Tadi Dan Dimana Lokasinya Artinya Pada Saat Kita Melakukan Pengawasan Sampai Penegakan Hukum Terkait Amdal Maka Kita Proyeketaskan Lokasi Lokasi Yang Punya Infrastruktur Ekologi Penting Tadi Nah Dengan KLHS Yang Kita Susun Kalau Sebelumnya Belum Ada KLHS KLHS Bisa Digunakan Untuk Mereview Amdal Perubat IL Kita Sedang Sedang Melakukan Dalam Konteks Kegiatan Kita Kita Kerja Sama Dengan Amdal Kita Akan Mengumumkan Peta Jasa Leng Hidup Tinggi Terkait Dengan Air Dan Kita Terkait Dengan KHATI Dari Peta Tadi Kita Akan Pilih Beberapa Lokasi Kegiatan Nah Kita Akan Review Apakah Lokasi Kegiatan Tadi Di Kelola Pantainya Sudah Mencerminkan Karstik Lingkuan Yang Dihasilkan Dari Peta Jasa Leng Hidup Tinggi Ini Sebagai Contoh Saya Nggak Sebutkan Perusahaannya Ada Satu KLHS Kendeng Lepas Dari Berbagai Pro Dan Kontra Tapi Basisnya Disitu Sudah Terjadi Data Informasi Yang Cukup Baik Di Level Landscape Berkait Dengan Cukungan Air Tanah Dan Sekitarnya Dan Juga Sampai Ke Pengguguran Kendeng Itu Ada Tersedia Data Informasi Dari Berbagai Sumber Itu Yang Relatif Sangat Bagus Ini Ada Satu Kegiatan Dia Memohon Proses Izin Kutanan Di Tempat Kami Kemudian Dari Teman-teman Unit Kerja Kami Memohon Arahan Apakah Ini KLHS-nya Bagaimana Dengan Hasil KLHS Tadi Terkait Dengan Izin Tadi Jadi Levelnya KLHS Dengan Level Izin Amdal Autokabla Sudah Dilalui Nah Karena Saya Pernah Di Amdal Maka Saya Akan Saya Akan Saya Akan Jajarkan Ini Hasil KLHS Dengan Petanya Ini Dokumen Lingkungannya Ini Lokasi Kegiatan Izinnya Jadi Yang Pertama Saya Lihat Adalah Lokasi Kegiatan Dalam Kontek Ruang Di KLHS Ada Dimana Ternyata Dari Berbagai Informasi Lokasi Kegiatan Tadi Memang Berada Di Luar Resapan Air Tapi Berbatasan Dengan Daerah Resapan Air Jadi Kiri Kanan Daerah Resapan Air Dan Resapan Dijadikan Sebagai Kawasan Lindung Di Perda Kabupaten Yang Bersambutan Yang Pertama Lokasi Kegiatan Setelah Tahu Lokasi Kegiatan Di Sana Dengan Dan Terkonfirmasi Dari Kajian KLHS Kita Data KLHS Kita Tadi Kendeng Maka Kita Lihat Peta Arahan Dari Sekda Provinsi Atau Kabupaten Salopatu Intinya Kegiatan Tadi Bisa Dilakukan Terkait Dengan Patah Ruang Tapi Dengan Catatan Bahwa Kegiatan Tadi Wajib Meng-address Terkait Dengan Kebelanjutan Air Tanah Itu Kata Kunji Seperti Itu Jadi Dua Hal Tadi Legal Aspek Ruang Dan Legal Tadi Nah Setelah Kita Lihat Kita Review Di Dalam Dokumen Lingkungannya Yang Pertama Lokasi Kegiatan Berbatasan Langsung Dengan Kewasan Lindung Resapan Air Di Dalam Dokumen Terkonfirmasi Lokasi Kegiatan Tetapi Masalahnya Dokumen Tadi Bukan Anggal Tapi UKALPL Berarti Dari Aspek Dokumen Itu Memiliki Dokumen Tapi Tidak Sesuai Ketentuan Nah Itu Hasil KL Study Kemudian Dilihat Aspek Teknisnya Di Keluala Pantau Rona Di Dalam Kontek Identitas Informasi Terkait Dengan Aspek Lingkungan Aspek Air Tanah Tidak Di Adres Sama Sekali Tidak Ada Disinggung Dalam Dokumen Lingkungan Maupun Tidak Ada Kontek Untuk Keluala Pantau Kegiatan Tamang Bagaimana Mengadres Dengan Air Tanah Yang Yang Pertama Sesuai Dengan Arahan Dari Segda Maupun Sesuai Dengan Arahan Dari Kontek Tidak Disetujui Karena Dari Aspek Legal Tidak Terpenuhi Dari Aspek Teknis Tidak Terpenuhi Berasakan Hasil KLAS Maupun Kita Compare Dengan Dokumen Lingkungannya Contoh Bagaimana Mengkaitkan Antara Hasil KLAS Dengan Berisi Data Informasi Yang Akurat Yang Detil Dalam Kontek Kita Kaitkan Dengan Aspek Dokumen Lingkungan Maupun Dengan Ijin Kegiatan Yang Lain Nah Kegiatan Seperti Itu Akhirnya Kontek Tidak Dilanjutkan Kontek Tidak Direkomendasikan Untuk Keluar Ijin Dari Kehutanan Tadi Karena Aspek Legal Dan Teknis Tidak Memenuhi Sarata Di Kontek Itu Contoh Bagaimana Mengintegrasikan Berbagai Aspek Tadi Ya Terima Kasih Pak Ini Terkait Amdal Juga Ada Pertanyaan Dari Mbak Clara Nana Di Ruang Pelatihan Pertanyaannya Adalah Terkait Dengan Tentang Pengecualian Amdal Bagaimana Prosedur KLHS RDTR Sehingga Dapat Pengecualian Amdal Jadi Yang Pertama Di Permen 24 Itu Bicara Terkait Dengan Dua Hal Terkait Dengan Kriteria Maupun Terkait Dengan Proses Jadinya Kalau Kita Lihat Permen 24 Itu Lahir Sebenarnya Basisnya Hanya Memang Berdasarkan Destadi Dari Berbagai Negara Kita Belum Punya Pengalaman Praktis Tadi Nah Sekarang Tapi Posisinya Adalah Permen 24 Merupakan Transisi Antara Amdal Dengan KLHS Konteknya Jadi Kita Ingin Ambil Posisi Seperti Singapur Singapur Kegiatan Wajib Amdal Amdal Tadi Itu Relatif Sudah Diambil Pemerintah Lewat Pengaturan Ruang Tadi Konteknya Jadi Kalau Seandainya Ada Kabupaten Kota Yang Memang Memiliki Kemampuan Memiliki Untuk Membuat RDTR RDTR Tadi Lengkapi Dengan KLHS Yang Rigi Dan Detail Maka Maka Punya Potensi Untuk Dikecualikan Dari Kewajiban Mengusun Amdal Nah KLHS Seperti Apa Yang Yang Bisa Dikecualikan Yang Potensi KLHS Yang Memang KLHS Seperti Amdal Regional Jadi Permen 24 Itu Sebenarnya Tentang KLHS Untuk RDTR Modal Seperti Amdal Regional Kalau Ibu Maria Parti Dia Taruh Mengatakan Bahwa Untuk Urban Detail Plain KLHS EI SCE Itu Bahasa Inggrisnya Tapi Bahasa Indonesia Yang Paling Gampang KLS Rasa Amdal Konteknya Jadi Sepanjang Teman-teman Kabupaten Kota Bisa Menyusung KLHS Rasa Amdal Tadi Dalam Kontek Dula Seperti Amdal Regional Yang Ditingkat Peditilannya Memang Seperti Itu Maka Punya Potensi Untuk Dikecualikan Tapi Tidak Otomatis Terkait Hal Ini DKI Satis Yang Mencoba Untuk DKI Sedang Merevisi RDTR Dari Revisi RDTR Tadi DKI Konteknya Mereka Akan Memilih Beberapa BWP Yang Akan Sebagai Pilot Untuk Pengecualian Karena Ada 40 Ampir 40 An Lebih BWP Yang Dibikin RDTR Dan Itu Akan Sangat Berat Mereka Akan Memilih Beberapa BWP Sebagai Pilot Untuk Pengecualian Untuk Wajiban Amdal Tadi Seperti Itu Jadi Begitu Nanti RDTR Tadi Sudah Tersusun Dengan KLHS Sesuai Dengan Dekat Di Permen 24 Maka Bupati Wali Kota Mengajukan Permohonan Kepada Menteri LHK Nanti Teman-teman Amdal Akan Mereview Apakah KLHS Sesuai Dengan Dekat Di Permen 24 Jika Memang Sudah Sesuai Dengan Di Permen 24 Maka Menteri LHK Akan Itu Kontak Regulasinya Esensinya Baik Terima kasih Pak Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Ruang Pelatihan Dari Pak Saban Apa Prasyarat Konsultan Yang Ingin Bergerak Di Bidang KLHS Apakah Harus Teregister Seperti LPJP Kemudian Bagaimana Dengan Tim Penyusun Terkait Dengan Syarat Kompetensinya Apakah Harus Memiliki KTPA Dan Seterusnya Yang Sekarang Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Jadi Sekatakan Ada Berbagai Infrastruktur KLHS Yang Perlu Dibangun Infrastruktur Menyakuin Aspek Legal Framework Kemudian Pendaman Teknis Kelambagaan SDM Sistem Informasi Dan Pendanaan Terkait Dengan Kompetensi Penyusun KLHS Maka Itu Terkait Dengan Infrastruktur Kelambagaan SDM Jadi Di Sini Kontak Kita Belum Punya Seperti Di Andal Dan Kita Juga Kontaknya Nanti Kita Juga Disitu Ada Mandat Sebenarnya Standard Kompetensi Itu Kontaknya Belum ada Seperti di Anggal Jadi Tidak ada Belum ada Perseratan Belum diatur Kontaknya Tentang Terkait Terkait Kompetensi Pengatur Pengatur Masih Sangat Sederhana Yang Disebut Sebagai Kompeten Itu Peranggitu Pelatihan KLHS Ataupun Pelatihan Terkait Dengan Kajian Dampak Lingkungan Tadi Itu Sarat Yang ada Di Permen Ataupun PP Yang ada Terkait Dengan KLHS Jadi Saratnya Belum Serumit Belum Sedetail Aturan Ambil KTP ATPA Bagaimana Standar Kompetensi Registrasi Itu Belum Ada Sementara Masih Nah Kedepan Tantangannya Bagaimana Mengembangkan Standar Kompetensi Tadi Yang Kita Pernah Susun Adalah Standar Kompetensi Untuk Konteknya Adalah Pedal Terkait Dengan KLHS Kita Pernah Nyusun Tapi ASN ASN Untuk Seorang Pedal Sebagai Punya Funksional Pedal Salah Satunya Terkait Dengan KLHS Kita Susun Konteknya Tapi Standar Kompetensi Penyusun Sementara Masih Sangat Sederhana Itu sih Iya Pak Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Pak Apakah NKT Atau HCV Yang Telah Dikaji Dalam KLHS Bisa Digunakan Dalam Persyaratan Sertifikasi ISPO Atau RSPO Untuk Prinsip Dan Kriteria Perusahaan Perkebunan Oke Jadi Justru Itu Jadi Konteknya Bukan KLHS Tapi Lebih Banyak Kontek Amdal Jadi Kami Waktu saya Di Amdal Kami Pernah Bertemu Dengan Teman-teman Dari ISPO Ataupun RSPO Untuk Sawit Nah Sawit Kan Dan Itu Terintegrasi Dengan Sistem Keuangan Berkelanjutan Jadi Teman-teman OJK Mengembangkan Panduan Sawit Untuk Berkelanjutan Dan Basisnya Salah Satunya Dan Juga Ada Peraturan Menteri Pertanian Terkait Dengan Perseratan ISPO Tadi Masalah Perseratan ISPO Adalah Terkait Dengan Masalah NKT Ataupun HCV Tadi Proteknya Nah Integrasi Antara Nilai HCV Dan NKT Tadi Itu Dilepkan Pada Saat Teman-teman Menyusun Rona Lengkonditif Awal Di Lokasi Tadi Jadi Kalau Ada KLAS Membantu Di mana Lokasi-lokasi Yang punya Nilai NKT Tinggi Tapi Tidak Semua Daerah Punya NKT Kayak Kalimantan Baru Kalimantan Timur Yang punya Pertanya NKT Secara Kalimantan Timur Tapi Di area Lain Masih Belum Ada Nah Kalau Sudah Ada Pertanya NKT Nanti Maka Dalam Rona Lingkungan Di Kontek Dokumen Ambel Itu Dijelaskan Bahwa Wilayah Konsensi Saya Dari Sekian Tadi Itu Ada Punya Nilai Konsensi Tinggi Dari NKT 1 Sampai NKT 6 Nanti Bisa Dikategorikan Nah Lokasi-lokasi Tadi Maka Dalam Kontek Itu Menjadi Area HCV Yang Dikelola Maka Dalam Dokumen Amda Nanti Ada Sedepetan Ruang Spasial Di mana Lokasi Kegiatan Di mana Kegiatan NKT Tinggi Nah Kegiatan Kegiatan Yang Berbasis Jasa Lingkungan Tadi Nah Itu Menjadi Bagian Dari Dampak Yang Yang Pertama Ada Dalam Kontek Korona Lingkungan Itu Nilai Penting Dan Yang Kedua Nanti Dalam Kajian Karena Itu Kawasan Penting Dari Sejauh Mana Pengaruh Kegiatan Terhadap Dampak Tadi Yang Ketiga Bagaimana Nanti Masih Dalam Kelola Pantau Kelola Pantau Sebagai Aset Maupun Sebagai Kawasan Yang Menjadi Pencitraan Juga Ketepan Bahwa Kami Ketua 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 Memiliki SCV Yang Kita Kelola Dengan Baik Dan Kita Manfaatkan Tidak Untuk Kami Tapi Untuk Masyarakat Seperti Itu Nanti Bisa Menjadi Bagian Dari Kelola Pantau Tadi Terima Terima Kasih Pak Kemudian Ini Ada Dua Pertanyaan Dari Youtube Yang Pertama Dari Pak Arief Bagaimana Apakah KLHS Sudah Bisa Digunakan Untuk KRP Pertambangan Kemudian Yang Ya Silahkan Pak Nah Kita Kembali Kelihat Di Dalam Regulasi Tadi Kan Ada Jenis-jenis KRP Yang Wajib KLHS Ada Jenis-jenis KRP Yang Termasuk KRP Yang Tergolong Dampak Penting Terhadap Lingkungan Punya Pengaruh Atau Potensi Dampak Dan Risiko Lingkungan Tadi Nah KRP Pertambangan Jika Memang Teman-teman Dari Kementerian Pertambangan Atau Memang Dari Gubernur Atau Dinas Pertambangan Itu Memang Mau Membuat KLHS Tidak Masalah Ada Mekanismenya Diatur Tapi Tidak Termasuk Jenis KRP Yang Langsung Wajib KLHS Ujuk-ujuk Tapi Harus ada Proses Tadi Dan Itu Yang Bisa Dilakukan Kalau Memang Mau Dilakukan Untuk Membuat KRP Pertambangan Tadi Atau Bisa Juga KRP Tadi Terintegrasi Dengan Ruang Contoh Misalnya Ada WIUP Pertaw WP Wilayah Pertambangan Pertaw WIUP Segala Macam Dan Di dalam Kontek Regulasi Pertambangan Pertaw WP Dan Pertaw WIUP Terintegrasi Juga Dipertimbangkan Lewat Proses KLHS Yaitu Monggo Tapi Itu Asa Dan Mekanisme Penetapan Dari Mereka Sendiri Konteknya Jadi Otomatis Langsung Seperti Tata Ruang Otomatis Wajib KLHS Kontek Seperti Itu Itu Iya Pak Terima Kasih Pak Kemudian Ada Satu Lagi Pertanyaan Dari Youtube Dari Pak Halis Bagaimana Dengan Rencana Kehutanan Seperti RKTN RKTP KPH Atau Tahura Apakah Wajib KLHS Nah Tadi Konteknya Seperti yang Tadi Kontek pertama Rencana-rencana Tadi Kalau Mau di KLHS Bisa Tapi Tidak Otomatis Langsung Wajib KLHS Tadi Konteknya Tapi Kalau RKTN Kita Sudah Integrasikan Dengan Aspek Konteknya Adalah Deku 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 Rencana Tadi Intinya Itu Kegiatan-kegiatan Tadi Tidak Otomatis Langsung Menjadi Wajib KLHS Seperti RPJM Rencana-tata Luang Tadi Tapi Kalau Mau di KLHS Ya Gak Masalah Ya Pak Erik Masih Ada Waktu Sekitar 5 Menit Sebelum Jam 10 Barangkali Pak Erik Ada Closing Remark Gitu Jadi Yang pertama Closing Remark Saya Berkaitan KLHS Tadi Jadi KLHS Itu Adalah Tools Alars KLHS Tidak Akan Ada Maknanya Hanya Jadi Proses Normalitas Bukan Sebagai Safeguard Tanpa Didukung Data Informasi Selamai Dengan Pendekatan Hits Tadi Holistik Tematik Integratif Jadi Yang Paling Penting Nanti Justru Kuncinya Kita Investasi Benai Di Aspek Informasi Geospasial Karena KLHS Harus Menggunakan Pendekatan Hits Tadi Holistik Tematik Integratif Sebisa Mungkin Baik Yang Sifatnya Sosial Pun Kita Bisa Spasialkan Apalagi Sifatnya Geofisik Tadi Dengan Gambaran Spasial Tadi Akan Lebih Mudah Kita Memberikan Rekomendasi Ataupun Kajian Lebih Detail Dan Analisis Pengaruh Akan Lebih Gampang Dan Lebih Mudah Dan Lebih Terbayangkan Jadi Disini Integrasi Antara Aspek Hasil Inventarisasi Kemudian Integrasi Dari Berbagai Jenis Data Spasial Dan Berbagai Hal Tadi Menjadi Sangat Penting Kunci Untuk Agar KLHS Tadi Bisa Efektif Efisien Jadi Yang Pertama Metodologi Ini Masih Menjadi Tantangan Challenge Tadi Metodologi Yang Sifatnya Sederhana Dengan Sifatnya Sederhana Maupun Metodologi Dengan Perhitungan Sampai Sifatnya Lebih Teknis Itu Menggol Dilakukan Dan Yang Paling Penting Juga Dari Kontek Tadi Berbagai Macam Tools Mitigasi Ini Instrumen Yang Memang Digunakan Untuk Memitigasi Pengaruh Tadi Sifatnya Negatif Ataupun Instrumen Yang Bisa Meningkatkan Pengalaman Hifatnya Positif Tadi Ini Database Dari Berbagai Regulasi Kemudian Dari Berbagai Pengalaman Best Practice Jadi Kata Kunci Dan Disini Yang Paling Penting Juga Akan Lebih Bagus Kalau Seandainya Tadi Ada Valasi Ekonomi Karena KLS Sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan Kalau Ada Valasi Ekonominya Tengah Dipilih Kegiatan A Dengan Konsekuensi Kerojen Ekonomi Sekian Atau Kegiatan B Dengan Konservasi Kerojen Ekonomi Sekian Bagi Para Pengambil Keputusan Itu Akan Juga Lebih Mudah Untuk Melakukan Seperti Itu Mungkin Beberapa Hal Yang Nanti Mungkin Teman Teman Harus Dikembangkan Dan Yang Terakhir Mungkin Tadi Di Proses KLS Ada Tiga Aspek Penting Pertimbangan Pertama Kuasa Aspek Legal Regulasi Segala Conteknya Penting Yang Kedua Adalah Sarat Teknis Pengatuan Aspek Scientific GIS Partisipasi Publik Segala Macam Jadi Sangat Kata Kunci Dan Yang Kedua Yang Terakhir Governance Tadi Dan Manajemen Tadi Bagaimana Sumber Daya Tadi Bisa Dimanfaatkan Dikelola Dimobilisasi Untuk Bantu Meimplementasikan Berbagai Macam Pilihan Pilihan Mitigasi Tadi Mungkin Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan mohon maaf Jika ada beberapa Hal yang kurang berkenan Atau mungkin Ada beberapa Jawaban Yang mungkin Belum Bisa Memuaskan Keingin Tahan Bapak Ibu Sekalian Ya Luar biasa Pak Eric Antusias Sekali Ini Banyak sekali Pertanyaan Baik dari Ruang pelatihan Maupun dari Youtube Dengan Demikian Kita ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Pak Eric Direktur PDL KWS KLHK Yang telah Memberikan Materi Kepada Kita Sekitar Satu jam Setengah Dari jam 8.30 Sampai Jam 10 Kemudian Pak Eric Jika Akan Meninggalkan Ruangan Meeting Silahkan Karena Pak Eric Akan ada Rapat lagi Jam 10 Sedangkan Kami Akan lanjut Dengan materi Berikutnya Sekali lagi Terima kasih Ya Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Han Bajik Sampai afford Terima kasih.